jadi ini adalah penampakan hasil masakan yang aku ajarin ke Njan walaupun nggak Njan punya satu menu buat dimasakin ke ceweknya ya ini pasti suka ceweknya udah fix ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini kita mau masak-masak guys masak-masak yang kepengen Njan nikmatin lagi apa Njan namanya? maristo kurima apa namanya? kita mau masak kentang jadi ini adalah baked food itu jadi kita mau masak lagi cuma njan requestnya kentangnya lebih lembek ya nanti kita goreng lembek tapi jangan terlalu lembek kayak waktu itu kita pertama kali itu enak tuh oke kita coba dua style kali ya yang satu kita frying, yang satu kita bake jangan dua satu aja aku pilih aku pilih kalo makan yang ini jadi ini yang gak habis sayang yang satu apa tadi pilihannya? digoreng atau ketepte kemana ya? goreng oke kita coba ini gak putih dong gak apa gak apa biar digoreng dulu terus di oven jadi makin food jadi inilah bahan-bahannya guys yang panjang oke betul ya pak gaging garing oke jadi pertama kita potong dulu kentangnya betul eh potong kentang kok kayak gitu ya ya udah aku cuci tadi udah aku cuci tadi mau gak terus gimana gue lebih? apa 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 bantuk kayu nya guys oke terus kamu berdua lagi ya udah udah kok udah sebut aja? ngotongin kamu berdua lagi oke oke kita bikinnya beda kayak kemarin tapi insyaallah maksudnya lebih enak nice oke 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 katanya pilih kentangnya lebih empuk oke kita bikinnya beda sementara aku mau melelehkan semuanya apa kamu mau kemana pak nanti nanti yang bener yang bener aku mau kemana apanya tuh oke nah tuh bisa gede tuh nah bisa gede tuh baru kamu gak ini nah gitu nah nah ini gak simetris nih iya gak apa-apa hahaha hahaha bad yang penting kebelahan ah ah kita mana dikit ah tajam tuh pisahnya setajam silap ha? nanti pas nanti pas eh ini aku gak ngerti ini aku gak pernah liat orang cuci dulu onjan kentangnya sayang pindahin dulu sayang ke brokoli tuh cuci nya gimana ini? yaudah dikitu aja gausah pake sabun ga tau dibagi dua bagi dua bukan bagi dua nah potong kecil-kecil tipis-tipis ya tipis lebih tipis nah nah makanya kamu pegangnya gini di kuku jadi kalo kamu kena ke kuku tuh gitu nah nice tipis-tipis nah ga bisa gini dong ga bisa kan tangan yang hahaha tangan yang kepotong dong ini ini pasti suka ceweknya udah fix nah kita mah mempersiapkan dulu tipis-tipis aja pokoknya nah segitun jan menit kuku bro hahaha enak tau gini jan pek-pek-pek-pek-pek gini hahaha enak jempol jangan udah jangan ga apa-apa ini putihnya pake juga biar apa tuh biar makin kecil sehingga sehingga hehehe hehehe hancur ga apa-apa yang penting itu rasa nanti itu potong-potong ini brokoli juga brokoli itu belum direbus tapi kamu tim rasa atau tim bentuk aku rasa rasa dong ada temen aku dia tuh kan bubur aduk bubur dicampur eh bubur campur atau engga bubur aduk ih karena katanya jadi ga langsung makan karena bentukannya karena bentukannya gitu iya lah kamu apa rasa atau apa dua-duanya rasa lah rasa udah awal dari rasa step selanjutnya jan kamu balurin tentang ini kesini mana telur udah cuci tangan udah ya udah udah tadi udah lah udah lah dong ini nah sampai rata gampang itu mah easy gampang itu mah harus kamu nyetingkan biar kamu bisa masak sendiri ini gampang banget engga lah minta kak Jebri itu tinggal kamu garamin nah ini feeling seorang chef adalah dari cara dia menggaramin iya asin apa engga tergantung kamu tangannya cuci dulu dong ini garam ini garam ya gausah lah yaudah kemananya kesininya iya ke kentang kan pake tangan pak kan kalo gitu ga akan lilih iya kata kamu pake tangan kan bisa cuci tangan ah iya lah bisa ya bisa lah udah baru langsung pake tangan nah 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 hahaha 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 oke lagi iya buat belum ini sepilingin aja terus gak usah garam aja bikin sebelah kan kan waktuigel nah dah dah udah selanjutnya bawang poti bisa digeprek kalo siapa gaprek abis itu kayak tadi tek-tek-tek kena tenaga terus tinggal cing-tang cing sing kalo udah okay cing bang ding dong kistoto aiiiiii nice kini tuh ini 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 2 jam gitu uh hampir aman gak? oh my god wow nah kamu kalo masak harus bisa gini kan awas awas ini lengket lah tuh kalau lengket bisa siap yuk koki 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 yuk 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 ini masih masih berkelutun kamu mau sama punya dikit sama banyaknya masih berarti kita pake yang 2 ya jadi sekarang waktunya jam multitasking 1 di sini sama sama 1 di sini juga sebagainya hahaha kita cuma pake minyak bijak ini kok kekananan banget sip 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 sif lalu ring sedikit sama bawang kesetangan sedikit aja Terima kasih telah menonton 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 This is it Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton